Cek, 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Krida Info Oke teman Sebelum saya membahasnya Saya sebelum membicarakan sesuatu Sebaiknya kita tonton aja dulu ini Ya Buat kalian bikin semangat Oke, check it out Rasisim Ialah satu bentuk diskriminasi Atau prejudis terhadap Kumpulan etnik tertentu Berdasarkan kepercayaan palsu Tentang kelebihan atau merendah-rendahkan Diri mereka Rasis juga adalah masalah Sosial dan psikologi yang kompleks Yang boleh menyebabkan ketegangan Dan konflik dalam masyarakat Pada video kali ini Admin tertarik ingin mengkongsikan mengenai 5 negara dengan indeks rasis terburuk di Asia Menurut maklumat daripada Indeks Mundi 5. India Menurut maklumat daripada Indeks Mundi India menuduki peringkat ke-5 di Asia Dan ke-17 di dunia Sebagai negara paling rasis Dengan nilai indeks 4.97 Antara faktor utama masalah rasis di India adalah Diskriminasi kasta Sistem kasta di India telah wujud selama berabad-abad Dan masih mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi negara mereka sehingga kemasa kini Diskriminasi kasta boleh menyebabkan akses yang terhad kepada pendidikan, pekerjaan, dan perkhidmatan awam Untuk kumpulan atau bangsa yang dianggap lebih rendah dalam hirarki kasta mereka 4. Indonesia Indonesia menduduki peringkat ke-4 di Asia Dan ke-14 di dunia Sebagai negara paling rasis Dengan nilai Indeks 4.99 Indonesia adalah sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, agama dan budaya Antara salah satu punca masalah rasis di Indonesia adalah Konflik antara etnik dan agama Walaupun Indonesia mempunyai pelbagai bangsa dan agama yang hidup bersama Konflik antara etnik dan agama Kadang-kadang berlaku di beberapa wilayah negara tersebut 3. Arab Saudi Arab Saudi menduduki peringkat ke-3 di Asia dan ke-8 di dunia Sebagai negara paling rasis Dengan nilai Indeks 5.48 Walaupun Arab Saudi adalah negara dengan majoriti berbangsa Arab Terdapat beberapa kumpulan etnik minoriti yang tinggal di negara ini Diskriminasi terhadap pekerja migran Adalah faktor utama Arab Saudi tersenarai sebagai negara paling rasis Arab Saudi ialah destinasi untuk ramai pekerja asing Dari pelbagai negara, termasuk Asia, Timur Tengah dan Afrika Sesetengah pekerja asing mungkin menghadapi diskriminasi Dan layanan tidak adil dari segi gaji, keadaan bekerja dan akses kepada hak asasi 2. Afganistan Menurut maklumat daripada Indeks Mundi Afganistan menduduki peringkat ke-2 di Asia dan ke-7 di dunia Sebagai negara paling rasis Dengan nilai Indeks 5.53 Afganistan adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa Seperti Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek dan lain-lain Antara punca utama masalah rasis di Afganistan berada di tahap yang membimbangkan adalah Terdapat beberapa bangsa di sana menhadapi diskriminasi dari segi akses kepada sumber dan peluang ekonomi, sosial dan politik 1. Malaysia Berdasarkan maklumat daripada Indeks Mundi Malaysia menduduki peringkat pertama di Asia dan ke-2 di dunia Sebagai negara paling rasis Iaitu dengan nilai Indeks 6.32 Malaysia adalah sebuah negara berbilang budaya dengan pelbagai bangsa Seperti Melayu, China, India dan kumpulan bangsa-bangsa yang lain Punca utama Malaysia tersenarai sebagai negara ke-2 di dunia paling rasis adalah Disebabkan isu bangsa dan agama Sering dimainkan dalam arena politik yang boleh meningkatkan ketegangan dan kesalahfahaman antara bangsa-bangsa lain Itu sahaja daftar 5 negara dengan Indeks Rasis Terburuk di Asia Menurut maklumat daripada Indeks Mundi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Krida Info Oke teman, saya ingin sedikit bercerita ya Mengenai apa yang terjadi selama ini yang saya alami gitu ya Oke, bermula dari saya baca-baca komentar gitu ya Komentar di video saya Kalau orang Indonesia, netizen Indonesia sih Ya banyakannya sih mendukung gitu ya Mendukung atas apa yang saya paparkan gitu ya Ya mereka bilang katanya Kasih tau lah mereka supaya mereka juga kebuka matanya gitu Oke, kemudian juga yang saya akan bahas di kali ini Nah ini mengenai komentar dari netizen Malaysia Video saya itu hanya ingin menjelaskan bahwa Apa yang mereka hinakan terhadap bangsa Indonesia Apa yang mereka pikirkan tentang Indonesia adalah negara miskin Nah itu saya jawab dengan membuat video-video itu Fakta di lapangan seperti apa Bahwa Indonesia tidak semiskin yang kalian pikirkan Bahwa Indonesia tidak sesengsara yang kalian bayangkan Nah itu sebetulnya konsepnya Konten saya itu hanya ingin menjelaskan kepada mereka Supaya mereka lebih ada pencerahan lah Supaya mereka terbuka matanya Terbuka pikirannya dan sebagainya Saya hanya menuntut hentikanlah Hinaan kalian gitu ya Bahwa Indonesia tidak semiskin yang kalian kira gitu Makanya untuk itu saya hanya menjelaskan Mengenai yang ada di Bandung khususnya Dan Indonesia pada umumnya Tetapi komentar mereka malah mengarah-arah ke rasis gitu Maka itu begitu rasisnya Begitu kok menghina Sudah jelaskan saya hanya menjelaskan itu Tapi malah ke arah pribadi juga gitu Nah makanya penghinaan terhadap bangsa saya Bangsa Indonesia tentu saja Rasa nasionalisme saya tumbuh Dan ingin melawan gitu ya Dengan cara ya seperti itu Saya tidak pernah berperang atau menjawab Di medsos gitu Mengenai peperangan itu yang terjadi Yang jelas kan kita ketahui bahwa memang Seperti di konten sepak bola lah Di apalah Itu banyak sekali memang terjadi perang Antara netizen Malaysia dan Indonesia Yang jelas poin utamanya Bahan untuk Katakanlah menghina mencercah bangsa kita itu Dengan cara itu Dengan cara Indonesia negara miskin Negara kotor Negara korup dan sebagainya gitu Nah makanya Saya dalam konten-konten itu Menjelaskan Untuk mengkounter Yang mereka katakan gitu Nah tetapi Setelah mengarah ke rasis Ini saya jadi tanda tanya kok Kenapa orang Malaysia ini begitu rasis gitu Saya telusuri dan saya cari referensinya Oh ternyata Memang orang Malaysia ini Dikenal sebagai negara rasis gitu ya Perlu diketahui Saat ini tahun 2022 Kalau gak salah itu ada Survei lembaga dunia Namanya Indeks Mundi ini Ya menerangkan bahwa memang Malaysia itu Berada pada urutan kedua Paling rasis di dunia loh Setelah kita ketahui bahwa Kalau Afrika Selatan dari dulu Juga dari zamannya Nelson Mandela Juga memang sudah dikenal Sebagai negara rasis gitu ya Tapi Malaysia negara tetangga kita Kok masuk dua besar gitu ya Nah coba dicari juga Indonesia Oh ternyata Indonesia Tidak masuk sepuluh besar Ya walaupun nanti akan saya ceritakan juga Mengenai urutan Indonesia Dan rasisme yang terjadi di Indonesia gitu Oke sekarang Mengenai Malaysia ini Jadi saya pikir mungkin ya Karena memang Penduduk Malaysia itu Melayu, Sarawak, dan Sabah Itu 60% Kemudian 40% nya itu adalah Imigran Imigran atau pendatang Itu satu Yang paling besar adalah Dari China ya Tionghoa Kemudian yang berikutnya adalah Dari India Dan negara-negara lain Sebagai pendatang Kemudian jadi Warga negara Malaysia gitu ya Nah Tapi dari 60% nya ini Ternyata mereka Kalah bersaing dalam hal bisnis gitu Dalam hal ekonomi Mungkin ini ada karena Ada perlakuan khusus dari kerajaan Perlakuan khusus dari pemerintahnya Malaysia Sehingga Mereka merasa Merintahannya Memanjakan mereka gitu Memperlakukan secara khusus gitu Padahal kalau dibebaskan Ya mungkin mereka juga akan Ada Persaingan Dengan Adanya subsidi Adanya Apa namanya Perlakuan khusus dari Pemerintahan Sehingga mereka Merasa Lebih di atas ini Sehingga Tidak mau Bekerja pada Pekerjaan yang Dari nol Katakanlah pekerja keras Pekerja kasar Dan sebagainya Tidak ada gitu Jadi urusan-urusan Pekerjaan-pekerjaan kasar Ya diserahkan pada Warga pendatang Yang Justru Bukan warga Malaysia sendiri Tapi Misalnya dari Indonesia Menggarap Misalnya di Perkebunan sawit Kemudian juga di Pertanian Kemudian juga Di rumah tangga Sebagai asisten rumah tangga Atau pembantu gitu Mereka bilang Babu gitu Walaupun hanya 43 ribu orang yang Datang ke Malaysia Kalau dibandingkan dengan Penduduk Indonesia Yang 278 juta Itu tidak ada artinya Orang Malaysia ini Ada sedikit Kecemburan sosial Kepada Warga Malaysia Tapi Warga pendatang Misalnya katakanlah Dari Tionghoa tadi Tionghoa India Dan Justru mereka yang berhasil Menguasai ekonomi Nah mungkin karena Tadi perlakuan khusus Pemerintahannya Sehingga Persaingan itu Tidak ada Sedangkan orang pendatang Itu harus survive Harus mempertahankan hidup Sehingga mereka Berusaha keras Yang pada akhirnya Mereka menguasai Ekonominya Nah ini dia Yang akhirnya Terjadi kecemburan sosial Anti Daripada warga pendatang Tadi Apalagi Ditambah dengan bahasa Yang berbeda Bahasa Nasionalnya oke Bahasa Melayu gitu ya Tapi Justru adanya Sekolah-sekolah Khusus Orang India Khusus Orang China Dan mereka Diperbolehkan Menggunakan Bahasa Bahasa asalnya Orang Tionghoa Bahasanya Bahasa Chinese Kanton Dan sebagainya Orang India Juga menggunakan Bahasa Tamil Dan sebagainya Sehingga inilah Ada terjadi perbedaan Ada terjadi Warga negara Malaysia Tetapi Dalam kehidupan Sehari-harinya Ternyata ada Suatu persaingan Yang akhirnya Memang karena ada Perlakuan khusus Dari pemerintahan Sehingga Manja Tidak ada Suatu effort Kerja Untuk kerja keras Apalagi Level Pekerjaan Yang tingkat rendah Itu Orang Melayu Malaysianya sendiri Tidak mau Kerja-kerja Seperti itu Kerja Yang Katakanlah Kelas rendahan Itu Karena mereka Merasa Saya orang Malaysia Nah Padahal kan Tidak semuanya Orang Malaysia Itu Pintar Dan menguasai Apa yang dibutuhkan Pekerjaan yang Katakanlah Dengan Untuk level-level Orang Malaysia Yang akhirnya Mereka Nganggur Gitu Karena Tidak bisa Masuk ke itu Sedangkan Masuk ke Level yang rendah Juga gengsi Gak mau Dia kerja Disitu Akhirnya Harus kerja di luar Dia lebih baik Kerja di luar negeri Gitu ya Bisa gak ke Singapura Ke Arab Saudi Ke Australia Juga yang diambil Itu pekerja kasar Gitu Sama dengan Orang Indonesia Disana Gitu Miris sekali Gitu Di saat Disana Di Negaranya Banyak Pekerjaan Tetapi Dikuasai oleh Orang-orang Di luar Malaysianya Sendiri Oke Sehingga Tumbuhlah Menjadi Kepribadian Kecemburan Sosial itu Akhirnya Terjadi Rasa benci Jadi Mentality Mentalnya Mental Rasis Tumbuh Dari puluhan Tahun yang lalu Terbina Numpuk 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 di dalam Hatinya Sehingga Menjadi Suatu Kepribadian Bahwa Rasisme Itu memang Terjadi Menyerang Warga Malaysianya sendiri Berbeda etnis Tetapi juga Menyerang Orang lain Termasuk Bangsa kita Ada apa-apa Langsung Rasisnya muncul Nah ini dia Sehingga Ya wajarlah Kalau memang Menjadi Urutan kedua Karena Saya Lihat sendiri Secara Pribadi Maupun Penghinan Terat Bangsa Kita Itu betul-betul Marak Sekali Apa yang terjadi Nah ini dia Sudah ada Jawabannya Mungkin Jadi Apakah Indonesia Masuk Ke Negara Rasis Enggak Untuk Sepuluh Besar Memang Enggak Untuk Sepuluh Besar Memang Enggak Tetapi Ini juga Cukup Rawan Karena Di posisi ke-14 Nah Memang Benar Bahwa Indonesia Saya juga Tidak Aman-aman Tidak Baik-baik Saja Terhadap Rasisme Ini Terjadi Pada Saat Tahun 1998 Politik Asalnya Tidak Ada Rasisme Politik Hanya Untuk Menjatuhkan Paharto Kemudian Tapi Orang Di Grassroot Di Akar Rumput Itu Justru Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Menjarah Dan Bahkan Ada Pemerkosaan Ada Pembunuhan Terhadap Warga Chinese Dalam hal ini Yang pada Akhirnya Pada Pada Tahun 1998 Warga Indonesia Keturunan Tionghoa Pada Takut Banyaklah Ceritanya Ini Rasisme Yang Tumbuh Yang Akhirnya Memang Sampai Saat Ini pun Sebetulnya Pemerintah Berusaha Untuk Tidak Lebih Berkembang Lagi Rasa Intoleran Ini Terjadi Sebelum Pemerintahan Pak Jokowi Ini Jauh-jauh Sudah Berkembang Pesat Itu Masuk-masuk Ke PNS Ke BUMN TNI Polri Sekalipun Itu Masuk Kolongan Isram Radikal Ini Sehingga Ini Membahayakan Maka Pada Saat Zaman Pak Jokowi Ini HTI FPI Itu Dibubarkan Memang Terlihat Bahwa Kelompok-kelompok Ini Memang Intoleran Banget Jadi Untuk Itulah Makanya Indonesia Masuk Ke 14 14 Urutan 14 Urutan 14 Dibanding 100 Sekian Hampir 200 Negara Itu Tentu Saja Ini Lawan Sebetulnya Harus Terkikis Juga Masalah Rasisme Ini Dalam Konten Kali Ini Mudah-mudahan Kita Sadar Sebagai Warga Negara Indonesia Harus Punya Toleransi Tinggi Baik Secara Agama Maupun Secara Ras Atau Etnis Dan Sebagainya Rasa Nasional Sebenarnya Sudah Tinggi Tapi Adanya Racun-racun Ini Memang Harus Segera Dibasmi Sehingga Kita Sebagai Bangsa Indonesia Harus Mempunyai Kedudukan Yang Sama Jangan Sampai Seperti Di Malaysia Karena Kedudukannya Berbeda Akhirnya Menjadikan Urutan Kedua Di Dunia Oke Itulah Penjabarannya Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Tidak Menyinggung Siapapun Mudah-mudahan Informasinya Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Tutup Alhamdulillah